Kembali saya akan praktekkan bagaimana cara memasang kulit jok motor dengan benar dan mudah. Pertama sekali kita akan cocokkan dulu seperti ini. Iya, kemudian kita seimbangkan kalau seandainya dia punya gambar, itu kita seimbangkan antara kiri dengan kanan. Kemudian kita staker dulu bagian belakangnya jika sudah pas. Itulah bagian yang belakang, sekarang bagian depan. Oke, sekarang bagian depannya. Oke, dan apabila ini sudah terkunci atau terstaker dia, maka kiri-kanan tinggal menyesuaikan. Jadi seperti ini ya. Oke. Iya, kemudian sebelah kiri dan sebelah kanan. Baik, jadi ini sebetulnya kalau sudah seperti ini tinggal meneruskannya. Pertama yang bagian belakang ini di sudutnya, itu kita akan staker. Jadi seperti ini ya. Jadi sebelahnya juga. Ya, sebelahnya juga ya. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita lanjutkan saja. Dan setelah selesai yang sebelahnya, sekarang yang sebelahnya. seperti ini ya. Jadi walaupun baru separoh, tapi sangat rapi cara pemasangannya ya. Tuh, seperti ini ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian depan. Jadi sama seperti yang belakang tadi, tetap sudutnya ini duluan. Ini bungkus jok motor Yamaha Matic ya. Dan sebetulnya sama semua. Pemasangannya pada motor-motor lain pun sama semua. Yang penting tahu cara awalnya itu sudah sangat membuat. Kalau seandainya itu rapi apa tidaknya selanjutnya. Kemudian tinggal yang depan ini ya. Terima kasih telah menonton. Jadi hasilnya sangat rapi dan sangat... Saya katakan kalau ini sangat luar biasa cara pemasangannya. Jadi saya memakai yang namanya ini... Rapi R23, habis itu... Isi stablesnya ini 6mm. Itu yang saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian ikutin. Terima kasih. Terima kasih.